Gudung tua Lawang Sewu di kota Semarang kembali menjadi buruan warga yang meripati libur Natal dan Tahun Baru. Iconik bangunan dan nilai sejarah menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang tak lagi dipengaruhi cerita horor atau mistis. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan sampai lupa mampir ke Lawang Sewu. Sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang berada di sekitar bundaran Tugu Muda Semarang. Pada musim libur Natal dan Tahun Baru saat ini Lawang Sewu terus dipadati pengunjung dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Cukup dengan membayar tiket seharga Rp20.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak, pengunjung sudah dapat jalan kaki mengelilingi seluruh bangunan Lawang Sewu. Tak terkecuali lorong museum yang menunjukkan peralatan kuno kereta api seperti mesin telegrap dan telepon, serta diorama jenis lokomotif di masa perkembangan Lawang Sewu. Agar kesan seolah dibawa ke masa lalu, pengunjung dapat meminjam busana lawas yang kemudian digunakan untuk berfoto-foto. Lawang Sewu kalau kita lihat sejarahnya kan ini stasiun pertama di Semarang itu kan? Dimana di saat dudukan Belanda, itu dimanage di sini. Ada kekaguman apa Pak terhadap Lawang Sewu? Karena ini historical, sejarah itu kan, sehingga jadi sesuatu yang tertarik untuk kita tahu. Pada masa libun Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung yang datang ke Lawang Sewu mencapai 10.000 orang per hari. Jumlah ini pun menunjukkan bila masyarakat sudah tidak takut akan cerita-cerita mistis dan horor yang melekat pada Lawang Sewu. Yang berkesan ini, luar biasa ya, pintunya katanya ada seribu. Gak bisa bayangkan gimana bangunnya ya dulu ya? Iya. Pintunya dan masih berdiri sampai sekarang, luar biasa. Nah, bagi Anda yang saat ini belum tahu mau kemana akan berwisata saat liburan akhir tahun, Lawang Sewu bisa jadi pilihan tepat untuk didatangi. Damar Sinuko, Semarang.